bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pejuang rsp selamat pagi teman-teman saya samsul anam dari departemen marketing kali ini saya ingin membahas mengenai beberapa hal yaitu 5 cara melatih disiplin dalam membagi waktu agar lebih efisien oke itu aja mungkin ya 5 cara melatih disiplin waktu agar lebih efisien kita mulai dengan pengertiannya disiplin berasal dari dari kata bahasa inggris yang berarti dari kata disiplin yang berarti pengikut atau murid disiplin dalam bahasa latin disebut discare atau dalam bahasa latin disebut siscare yang berarti belajar dan dari kata tersebut dua kata tersebut timbulah kata disiplin nah yang berarti pengajaran atau pelatihan itu disiplin 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 dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian disiplin bertujuan untuk melatih mengembangkan diri agar dapat berperilaku lebih tertib disiplin waktu mempunyai arti dapat menggunakan dan membagi waktu dengan baik dan teratur itu ya teman-teman mengenai pengertian dasarnya kemudian pada dasarnya disiplin disiplin ini muncul sebenarnya dari kebiasaan hidup dan kehidupan belajar dan mengajar yang teratur serta mencintai dan menghargai pekerjaan yang kita lakukan itu awal dari munculnya disiplin kemudian suatu kesuksesan bisa diraih dengan menggunakan waktu yang kita punya dengan baik dan benar dan efisien maka kesuksesan akan bisa kita raih karena waktu sangat berharga maka kita harus memaksimalkannya dengan baik untuk bisa menggunakan waktu dengan baik juga tidak mudah kadang-kadang apalagi bagi orang yang tidak terbiasa melakukan tepat waktu maka butuh latihan atau kebiasaan atau yang dibiasakan beberapa hal untuk terbiasa untuk melatih apa yang bisa kita lakukan yang pertama adalah tentukan prioritas mulailah mengatur waktu agar lebih efisien dengan menggunakan prioritas tugas-tugas yang kamu anggap penting harus selalu berada di urutan teratas dalam jadwal yang kita punya itu adalah prioritas kemudian kedua hindari kebiasaan menunda-nunda tugas jangan membiasakan menunda tugas atau pekerjaan karena akan membuat tugas semakin menumpuk kemudian semakin banyak tugas yang ditunda maka akan berakibat pada waktu yang menjadi tidak efektif akan molor terbuang sia-sia itu yang kedua yang pertama tadi tentukan prioritas yang kedua hindari kebiasaan menunda-nunda tugas yang ketiga adalah bersikap tegas maksudnya adalah mengatakan tidak dan menolak tugas yang tidak dapat kita lakukan jika memang tidak mampu untuk menyelesaikannya jangan pernah memaksakan memaksakan diri untuk melakukan tugas tersebut akibatnya nanti akan membuang waktu sia-sia kalau kita tidak mampu ya sudah katakan tidak itu yang ketiga yaitu bersikap tegas katakan tidak kemudian selanjutnya hindari sikap atau bersikap perfeksionis apalagi pada hal-hal yang seperti jadi belajar menghindari kesempurnaan akan membantu kamu dalam membagi waktu mencari kesempurnaan terutama untuk hal-hal yang sepele dan tidak penting akan sangat membuang waktu kamu dalam pekerjaan kemudian yang selanjutnya adalah buat rencana cadangan rencana cadangan ini nantinya akan kalian rasakan hasilnya apabila kita mulai membuat rencana cadangan akan sangat membantu kamu saat rencana rencana utama kamu tidak berjalan sesuai dengan rencana atau tidak tercapai sehingga akan membuat waktu kamu lebih efektif karena sudah ada rencana A, B, C, D gitu saya kira itu teman-teman mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk berlatih bersikap disiplin mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat dan bisa kita lakukan praktekan salam pejuang RSP assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati